Intro Shalom, selamat pagi Bapak-Ibu setara yang terkasih Kita bersyukur pagi hari ini Kita boleh bersama-sama kembali dalam doa pagi kita Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan senap hati Mari kita akan berdoa Terima kasih Bapak Kami sungguh bersyukur buat waktu yang indah ini Kami boleh mengawali hari kami di dalam Engkau Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Kami rindu Tuhan menghadap hadiratmu Kami rindu Tuhan menikmati hadiratmu Tuhan Kami percaya Tuhan Kami merasakan Pelukan kasihmu Yang memberikan kekuatan Terima kasih Bapak Bawa kami masuk dalam hadiratmu Sebab hati kami rindu untuk menyembahmu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Ini hatiku Menyembahmu Menyembahmu Tulus dan kagum Padamu Yesus Ini hatiku Ini hatiku Tak sempurna Baru campur tanganmu Dalam hidupku Ini hatiku Ini hatiku Menyembahmu Menyembahmu Tulus dan kagum Kadamu Yesus Adamu Yesus Ini hatiku Tak sempurna Menyembahmu Menyembahmu Dalam hidupku Hatiku mengasihimu Hatiku mengasihimu Hatiku ingin mengenalmu Ingin mengertimu Tuhan kau lihat Isi hatiku Ini hati kami menyembahmu Tuhan Ini hatiku Menyembahmu Tulus dan kakin Padamu Yesus Ini Ini hatiku Tak sempurna Mencampur tanganmu Dalam hidupku Hatiku Hatiku Mengasihimu Hatiku Mengasihimu Hatiku Hatiku Ingin mengenalmu Malmu Ingin mengenalmu Tuhan kau lihat Isi hatiku Hatiku Mengasihimu Mengasihimu Hatiku Ingin mengenalmu Ingin mengertimu Tuhan 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 melihat Isi hatiku Kami mau menyembahmu Tuhan Tuhan Ini hatiku Ini hatiku Tuhan melihat Tuhan melihat Tuhan melihat Yesus, ini hatiku tak sempurna, mencampur tanganmu dalam hidupmu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kami hap, isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. 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 Haleluya, haleluya. Kau melihat hati kami, tak ada yang tersembunyi, Tuhan. Haleluya, sebab engkau lah yang kami rindukan, ya Tuhan. Hanya engkau, Yesus, yang kami inginkan. Hanya namamu yang ada di hati kami. Tidak ada yang lain, ya Tuhan. Sekalipun, Tuhan. Daging dan hati kami habis lenyap. Hanya engkau lah gunung batu kami. Engkau lah Allah kami yang menjadi bagian kamu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Selain engkau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Sebaik engkau, tiada yang lain. Yang ku ingini dibungi. Yang ku ingini dibungi. Sekalipun, dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu ku dan bagianku. Tetap lalas selama-lamanya. Hanya engkau satu-satunya yang kami inginkan. Selain engkau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain engkau, tiada yang lain. Yang ku ingini dibungi. Yang ku ingini dibungi. Sekalipun, dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu ku dan bagianku. Tetap lalas selama-lamanya. Sekalipun, sekalipun. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu ku dan bagianku. Tetaplah lalas selama-lamanya. Merinaikan dengan setiap hati. Selain engkau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain engkau, tiada yang lain. Yang ku ingini dibungi. Yang ku ingini dibungi. Sekalipun, daging kurang hatiku. Abis lenyap. Abis lenyap. Gunung batu ku dan bagianku. Tetaplah lalas selama-lamanya. Sekalipun, dagingku dan hatiku. Abis lenyap. Gunung batu ku dan bagianku. Tetaplah lalas selama-lamanya. Tetaplah lalas selama-lamanya. Tetaplah lalas selama-lamanya. Tetaplah lalas selama-lamanya. Bahukuris, jari orang-lamanya-lamanya. Rasul dari aku. Tumbuh janku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Engkau lah Tuhan, segalanya bagi kami, tiada tergantikan, oh Yesus. Alhamdulillah. Sebab engkau lalu kami, besar kesetiaanmu, besar kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang baik. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus. Yang tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun kami dalam lembah. Sekalipun Tuhan kami dalam kegelaman. Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Engkau lah penyelamat kami. Engkau lah yang setia. Engkau lah yang layak kami sembahku. Haleluya. Walau ku harus berjalan. Dalam lembah kegelaman. Dalam lembah kegelaman. Perlindunganmu Tuhan. Menyatau lah yang telah bagi. Di hidupmu. Tiada pernah sedetikmu. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh kurya dan sempurna Hanya kau layak disembah Yesus engkau juru selamatku Dalam canjimu kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan Besar setiapmu Tuhan di hidupku Kau selalu bersama kami, haleluya Walau ku harus berjalan Dalam lombok kegelaman Melindungkanmu Oh Tuhan Terdiri dalam hidupku Tidak ada perasaan Tidak ada perasaan Tidak ada pernah kau tinggalkan Sungguh kurya dan sempurna Hanya kau layak disembah Yesus engkau juru selamatku Dalam canjimu kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan Besar setiapmu Tuhan di hidupku Yesus engkau Yesus engkau juru selamatku Yesus engkau juru selamatku Dalam canjimu kemenanganku Kemenanganku selamatku Selamatku Dan ku nyatakan Dan ku nyatakan Besar setiapmu Tuhan di hidupku Selamatku Yesus engkau juru selamatku Yesus engkau juru selamatku Dalam canjimu kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku Yesus juru selamatku, haleluya Yesus engkau juru selamatku Dalam janjimu kebenanganku Selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan di hidupku Sungguh besar kesetiaanmu dalam hidup kami Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Dan kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki engkau dalam hidup kami Engkau lah bagian hidup kami Tuhan Kami rindu untuk lebih lagi mengenalmu Dan lebih lagi di dalam firmanmu Tuhan yang sebentar kami akan perdengarkan Karena itu Tuhan hati kami terbuka untuk firmanmu Hati kami siap Tuhan menerima kebenaranmu Memberkati kami semua Memberkati hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk firmanmu Amin Shalom Bapak ibu saudara sekalian selamat pagi Ada suka cita pada pagi hari ini Tema kita sepanjang minggu ini adalah Knowing Jesus your Lord Banyak orang ingin mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupannya Paulus berdoa buat jemaat di Ephesus Yang terletak di dalam Ephesus pasal 1 ayat 16 sampai 18 Dia berkata seperti ini Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada alat Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia yang benar Karena walaupun kita ini sudah mengikut Tuhan Mengiring Tuhan demikian lama Belum tentu kita mengenal Tuhan dengan benar Murid-murid Yesus sudah mengikut Yesus Beberapa waktu Tetapi mereka ketika Yesus bertanya kepada mereka Menurut orang-orang siapakah aku ini Mereka menjawab ada yang berkata Elia Ada yang berkata Yohanes Pembaptis Ada yang berkata Yeremia Dan ada yang berkata Nabi yang sudah meninggal dan telah dibangkitkan Itu semua karena masukan dari orang-orang di sekitarnya Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus Dan menurut Eh kepada murid-muridnya Dan menurut kamu siapakah aku ini Dan yang pertama menjawab adalah Petrus Dia berkata Engkau lah Mesias Anak Allah yang hidup Dan Yesus berkata kepada dia Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Karena Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Tetapi Allah yang menyatakan itu kepadamu Yesus berkata berbahagia orang yang mengenal dia Seringkali kita ini tidak mengenal dia Tetapi Yesus ingin kita semua mengenal dia Dengan pengenalan yang benar akan dia Mengenal Tuhan itu bukan sekedar ikut-ikutan Ikut ke gereja biung-biung-biung Bukan Mengikut Tuhan itu bisa saja kita ini sudah lama Sudah ngelontok firman Tuhan Ada orang-orang di dalam Alkitab Yaitu orang Farisi Yang sudah demikian ngelontok ayat-ayat Alkitab itu Dan mereka juga menjalankan ibadahnya dengan benar Mereka berdoa dengan benar Tetapi apa yang mereka lakukan itu Kita lihat di dalam Matius 15 yaitu juga ayat 9 Berbeda Ketika Yesus bertemu dengan Yesus Mereka bertanya kepada Yesus Kenapa murid-muridmu itu tidak cuci tangan sebelum makan Yesus menjawab kepada mereka Hal-hal yang sifatnya adat Isi adat kenapa sih Kenapa diributkan Firman Tuhan berkata Hormatilah ayat-ibumu Tetapi Kamu tidak menghormati ayat-ibumu Engkau berkata Tidak bisa memelihara orang tuamu lagi Karena apa Uang yang dipakai untuk memelihara Sudah diserahkan semua kebaik Allah Firman Tuhan yang seharusnya didahulukan Dikalahkan dengan adat istiadat Karena mereka Walaupun mereka membaca Alkitab Walaupun mereka berdoa Tetapi mereka tidak punya pengenalan yang benar Akan Allah Mereka pakit pikiran mereka sendiri Sehingga yang akan mereka ajarkan adalah Ajaran-ajaran yang keluar dari manusia itu sendiri Mengenal Tuhan yang benar Ialah dengan cara dekat dengan Tuhan Membaca Alkitab Berdoa Dan bersekutu intim dengan dia Tetapi itu saja tidak cukup Semuanya itu harus ditambah Dipimpin oleh roh Tanpa roh kita tidak akan bisa mengenal Allah Teman-teman Ayub Adalah orang-orang ahli cendekia pada zaman itu Semua orang-orang yang pintar Yang bisa melihat perbintangan Yang punya ilmu-ilmu Mengenai ketuhanan yang luar biasa Ada sahabat-sahabat Ayub Elifas Bildat Sofar Semua ahli-ahli yang luar biasa Kalau kita baca di dalam kitab Ayub Pengetahuannya itu luar biasa Termasuk Ayub sendiri Sehingga mereka bisa memberikan nasihat-nasihat Yang mungkin secara manusia itu luar biasa Mereka bisa menguatkan Ayub tampaknya Mereka bisa juga menghakimi Ayub Kamu salahnya di sini, kamu salahnya di sini Tetapi pengetahuan tentang Allah Tanpa kedekatan dengan Allah Tanpa dipimpin oleh roh Kadang-kadang bisa membuat orang lain itu tersakiti Bisa membuat orang lain itu menjadi kecewa Seperti Ayub Ketika dia mendengar dari teman-temannya Hatinya menjadi tersakiti Dan Ayub menjadi kecewa Dan dia berkata kepada Tuhan Tuhan Ini perasaanku Begini temanku Berkata begini Begini Inilah yang ku alami Di dalam semua keberadaan Di dalam hidupku ini Dan di dalam semuanya Ketika Ayub mencurahkan Isi hatinya kepada Tuhan Dan Tuhan menjawab Ayub Atas semua yang dia katakan Kemudian Ayub itu Kemudian mendapat pencerahan dari Tuhan Pengenalan akan Tuhan itu Individual Pengenalan akan Tuhan itu unik Untuk tiap satu orang dengan orang yang lain Pengenalan akan Tuhan itu berbeda Tuhan berbicara kepada tiap orang itu secara berbeda Supaya apa? Supaya punya tujuan masing-masing Di dalam Tuhan menyampaikan sesuatu kepada seseorang Paulus berkata di dalam Ayat 18 Berkata seperti ini Saya ulangi mulai dari ayat 16 ya Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia yang benar Dan Supaya ia menjadikan Mata hatimu terang Apakah yang terkandung di dalam panggilan? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Ayat 19 Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Ketika kita bertemu dengan Yesus Barulah kita ini terbuka mata kita Tercelik mata kita ini Seperti murid-murid yang berjalan ke Emmaus Pada waktu mereka bertemu Yesus Mereka omong-omong tetapi mereka tidak merasa apa-apa Tidak tahu bahwa itu Yesus Bahkan sampai mereka di rumah Mereka juga tidak tahu Itu siapa yang bicara dengan dia Sekalipun ditegur di dalam perjalanan oleh Yesus Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus Tetapi setelah Yesus makan dan memecah Roti dan anggur di situ Murid-muridnya itu baru tercelik matanya Baru melihat Oh ini Yesus Tetapi Yesus sudah menghilang Tidak nampak lagi Tetapi pada saat Yesus menampakkan diri Pada saat Yesus mencelikan mata mereka Bahwa mereka menyadari Kemudian mereka berkata Pantes ya tadi Kenapa kita ketika mendengar Orang itu berbicara sepanjang jelas Hati kita itu menggebu-gebu Hati kita itu berkobar-kobar Ketika kita berjumpa dengan Yesus Ada sesuatu yang Yesus mau impartasikan kepada kita Ketika berjumpa dengan Yesus Perempuan Samaria ini Sebelumnya dia cuma menganggap ya Teman omong-omong Yesus di sumur itu ya Bahkan sampai murid-muridnya datang Dia cuma menganggap teman omong-omong saja Tetapi ketika Yesus berkata Panggil suamimu ke sini Aku tidak punya suami Benar Kamu memang tidak punya suami Suamimu yang sekarang nomor lima itu Bukan semuanya Bukan suamimu Kemudian dia lari Dia katakan Aku telah bertemu Kristus Kepada orang sekampungnya Orang itu tahu Tanpa aku kasih tahu Apa yang sudah aku lakukan Di dalam hidupku Kalau itu bukan Tuhan Tidak mungkin Sehingga apa Perjumpaannya dengan Tuhan Mencelihkan dia Bahwa itulah Kristus Dan dia dipakai Tuhan Untuk menyampaikan kepada semua orang Kebenaran ini Ketika Yesus menyampaikan Ketika Ayub menyampaikan kepada Tuhan Apa yang terjadi pada dirinya Ketika dia mengasihi dirinya Sedemikian rupa Dan ketika Tuhan bicara Bahwa baru saat itu Mata Ayub itu terbuka Dia berkata seperti ini Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri memandang kepada engkau Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Ketika mata Gehasi Bujang Elisa Belum dicelihkan Dia melihat banyak tentara Raja Aram dengan kuda-kudanya Mengepung kota Dotan Untuk menangkap mereka ini Untuk membunuh mereka ini Banyak sekali Dan dia ketakutan Bagaimana ini Bagaimana kita mengatasi Tapi kemudian Elisa berkata Berdoa kepada Tuhan Katakan seperti ini Ya Tuhan Bukalah matanya Celikanlah matanya Supaya dia dapat melihat Dan setelah Elisa Berkata seperti itu Mata dari Gehasi ini Bisa tercelik Dan melihat Kemudian dia melihat Selain tentara Raja Aram yang banyak Ada banyak tentara Tuhan dengan kereta-kereta Berapi Ada di sekeliling mereka Artinya Tuhan Menjagai mereka Ketika mata kita ini Mata batin kita ini Tertutup Kita seringkali ketakutan Ketika menghadapi Kenyataan hidup Ih belum bayar ini Belum ini Aduh saya di Anu ini Ada masalah ini Saya dikejar-kejar ini Ketakutan yang luar biasa Ada sengketa ini Ketakutan kita Tetapi ketika Mata hati kita ini Sudah terceli Seperti Gehasi Ketakutan semua itu Menjadi sirna Karena apa? Kita melihat Tuhan yang besar itu Ada di sekitar kita Tuhan yang besar itu Menolong kita Selalu memegang tangan kita Bersama-sama dengan kita Sesungguhnya Tuhan itu Ingin kita ini Semua sungguh-sungguh Kepada dia Percaya Walaupun tidak melihat Yesus berkata Di dalam Yohanes 20 ayat 29 Ketika Murid-murid Dia masuk Di dalam ruangan Di mana murid-murid Yesus berada Murid-murid Yesus Sudah lihat Yesus ini Lihat Tangan yang berlubang Paku ini Tetapi ada satu murid Yaitu Thomas Yang tidak hadir Ketika Para murid Bercerita kepada Thomas Thomas tidak percaya Dia katakan Sebelum aku cucukkan Tanganku sendiri ini Kedalam tangan yang berlubang Paku itu Aku tidak akan percaya Satu hari mereka berkumpul Kembali Dan Yesus hadir di situ Dan Yesus berkata Kepada Thomas Thomas Ini tanganku Cucukkan tanganku Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Allahku Terus Yesus berkata Seperti ini Berbahagialah mereka Yang tidak melihat Namun percaya Orang-orang yang tidak melihat Tapi percaya Itu berbahagia Kata Tuhan Paulus menghadapi Karam kapal Dia niaya Dicambuk Dilempari batu Sampai mau mati Lari dari kota ke kota Banyak sekali Aniaya yang dia alami Bahkan Rasul Paulus itu Sampai akhir hayatnya Terus mengalimi Aniaya Sampai Dia mati Rasul yang demikian Besar Yang membuat Mencatat Surat-suratnya Sebagian besar Dari perjanjian baru Itu isinya Surat daripada Rasul Paulus Rasul yang besar Rasul yang mengabarkan Injil kemana-mana Matinya sungguh Tragis sekali Kalau kita pergi ke Roma Ada suatu Biara Yang namanya Biara Trefonten Yang artinya Tiga mata air Di tempat itulah Paulus mati Dengan cara apa? Dengan cara dipancung Kepalanya Terlepas dari badannya Dan kenapa Biara itu dinamai Biara Trefonten Karena Begitu Begitu Kepalanya Rasul Paulus ini Terpisah dari tubuhnya Dan jatuh Ke satu tempat Dia Kayak mendal Ke satu tempat lagi Mendal ke satu tempat lagi Sampai tiga kali Dan di tempat Dimana Kepala itu jatuh Tumbulah mata air Yang ada Sampai hari ini Karena itulah Diberi nama Biara Trefonten Dimana Rasul Paulus Dipenggal Sampai mati Di tempat itu Apakah Paulus takut? Paulus tidak takut Apakah Paulus tidak takut? Karena dia tidak tahu Apa yang akan Dia hadapi Salah Paulus ini tahu Apa yang dia hadapi Ketika kita membaca Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 Dikatakan Seperti ini Mengenai diriku Darahku sudah mulai Dicurahkan Sebagai persembahan Dan saat Kematianku Sudah dekat Dia bisa melihat Karena kedekatannya Dengan Tuhan Bahwa dia akan Sudah mau mati Sudah dekat Cara matinya Dan bagaimana Dia mati Mungkin Juga Tuhan Memperlihatkan Kepada dia Tetapi dia tidak takut Bahkan di ayat Nomor 7 Suatu ayat Yang sering dipakai Ketika ada Orang-orang kematian Seperti ini Dia katakan Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai Garis akhir Dan aku telah Memelihara iman Semua itu karena apa? Karena berjumpa Secara pribadi Dengan Allah Dia Allah Yang tahu Setiap masalah kita Dia menghampiri kita Secara pribadi Secara unik Kedekatan kita Dengan Allah Membuat kita Mengenal dia Mengenal semua Kehendaknya Mengenal panggilan Apa yang terkandung Di dalam Semua perjumpaan Kita dengan Allah We know him We know Jesus Kepada Perempuan Samaria ini Dia memberikan iman Supaya perjumpaannya Memberikan iman Supaya perempuan ini Bisa bersaksi Kepada banyak orang Kepada murid di Maus ini Perjumpaannya itu Memberikan hati yang Berkobar-kobar Saat melayani Perjumpaannya Kepada Bujang Elisa Membuat dia ini Tidak takut lagi Karena Tuhan yang besar Ada bersama-sama Dengan dia Setiap waktu Perjumpaannya Dengan Ayub Membuat Ayub itu Menyadari Segala sesuatu Yang terjadi Di dalam hidupnya Selama ini Dia pinter Selama ini Dia menangkap Segala berita Pinter Tahu segala sesuatu Tetapi Ayub berkata Bahwa selama ini Cuma dari kata Orang saja Dia tahu Tuhan Tetapi hari ini Dia tahu Siapa Tuhan Yang sebenarnya Tuhan ingin juga Kita merasakan Semua itu Dalam kehidupan kita Di dalam Tuhan Bertemu Dengan Paulus Tuhan juga Punya Sendiri Secara unik Bahwa Perjumpaannya Dengan Tuhan Itu menguatkan Panggilan Paulus Supaya Paulus itu Punya keberanian Untuk menghadapi Sekala sesuatu Kematian sekalipun Panggilannya sebagai Martir Ephesus 1 18-19 Saya ulang sekali lagi Rasul Paulus Mengulang sekali lagi Perkataannya ini Dan supaya Ia Kepada jemaat Ephesus ya Dia katakan ini Supaya ia Menjadikan mata Hatimu terang Agar kamu mengerti Pengharapan Apakah yang tergandung Di dalam Panggilannya Betapa Kayanya Kemuliaan Bagian bagi Yang ditentukan Bagi orang-orang Kudus Dan betapa Hebat Kuasanya Bagi kita Yang percaya Sesuai Dengan kekuatan Kuasanya Apakah yang Ada di dalam Hati Bapak ibu saudara Sekalian Di tempat ini Kegundahan Apa Persoalan Apa Pikiran Apapun Datang kepada Dia Minta Roh Hikmat Untuk mengenal Dia Yang benar Yang benar Datang kepada Dia Supaya Mata hati kita Ini Dicelikan Supaya kita Bisa melihat Panggilan Apa Yang Hendak Tuhan Sampaikan Kepada kita Supaya Tuhan Berbicara Kepada kita Datang Kepadanya Supaya kita Ini Bisa Percaya Betapa Hebat Kuasanya Bagi kita Yang percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Berapa Besar Percaya Bapak ibu Saudara Sekalian Kepada Allah kita Yang hidup Kepada Jesus Our Lord Apakah kita Mengenal Dia Bahwa dia Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Bahwa dia Menyertai Kita Di dalam Segala Sesuatu Biarlah Kita Punya Pengenalan Yang Benar Akan Allah Sekalipun Kita Tidak Bisa Melihat Apa Jalan-jalan Tuhan Apa Rencana-rencana Tuhan Kedepan Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Bisa Melihat Semuanya Apa Yang Ada Di Depan Maka Kita Ini Dengan Gampang Nanti Ada Solusi Solusinya Nanti Di depan Berapa Hari Berapa Bulan Lagi Tetapi Tuhan Ingin Ketika Kita Tidak Melihat Solusi Ketika Kita Tidak Melihat Jalan Keluar Kita Tetap Percaya Kita Tetap Mengandalkan Dia Berbahagialah Mereka Yang Percaya Sekalipun Tidak Melihat Kita Akan Mendengarkan Lagu Dan Kita Merenungkan Ini Bersama-sama Saat Kutah Melihat Jalanmu Saat Kutah Mengerti Rencanamu Namun Tetap Ku Pegang Janjimu Pengharapanku Hanya Padamu Saat Ku Tak Melihat Jalanmu Saat Ku Tak Mengerti Rencanamu Namun Tetap Ku Pegang Janjimu Pengharapanku Hanya Padamu Hatiku Hatiku Percaya Hatiku Percaya Hatiku Percaya Selalu Ku Ku Percaya Itulah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita Selalu Percaya Dan mengandalkan Dia Hari 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 ini kita juga akan berdoa Untuk Bangsa dan negara kita Untuk berdoa Syafat untuk orang-orang di sekitar kita Itu adalah panggilan Tuhan kepada kita semua bahwa kita ini berdoa bagi sesama Tetapi biarlah dengan pengenalan Tuhan yang benar bahwa kita harus percaya kepada kekuatan kuasanya Mari kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami yang ada di dalam kerajaan syurga Pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang akan menghadapi pemilu di tahun 2024 Tuhan Ya Tuhan kiranya Engkau menolong bangsa kami supaya ada kedamaian keamanan di dalam bangsa kami Engkau meredakan semua ketegangan-ketegangan politik yang ada di bangsa kami pada saat pemilihan umum Setiap pribadi-pribadi akan diberikan hati yang mau mengendalikan diri Bahkan pemimpin-pemimpin orang-orang yang ikut di dalam pemilu semuanya diberikan hati ya Tuhan yang mau mengendalikan diri Semuanya untuk kepentingan bangsa ini bangsa Indonesia campur tangan ya Tuhan kirimkanlah malekatmu untuk keamanan di seluruh Indonesia Engkau menolong gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia Istimewa kami berdoa untuk gereja sidang jemaat ala baik di pusat maupun di seluruh Indonesia ya Tuhan Engkau menolong gereja sidang jemaat ala terutama gereja GSA Ebenezer Dengan satelit-satelitnya berserta dengan semua yang terlibat di dalamnya Kami berdoa untuk Oma Kayyatu sebagai penasehat Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Triogo kepada semua majelis gereja, staff pasoral, pengerja area dan komisi Dan kami juga berdoa untuk sekolah tunas harapan bangsa serta pembangunan gereja yang ada Tidak lupa Tuhan kami juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang ada di dalam gereja ini Engkau menolong mendatangkan Tuhan jiwa-jiwa Kiranya rohmu saja berada di tengah-tengah kami Sehingga kami semua yang hadir boleh diberkati Baik di dalam kebaktian-kebaktian ibadah umum maupun di dalam ibadah-ibadah komisi Tuhan kami juga berdoa untuk kongres GSJA yang akan dilaksanakan di tahun ini Tuhan kau tolong ya Tuhan kongres supaya berjalan dengan lancar Hamba-hamba Tuhan semua didatangkan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik Engkau menyediakan setiap dana Engkau juga yang akan memilih pemimpin-pemimpin baru yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan Untuk mengembangkan denominasi kami ini ya Tuhan Pakai kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini Maupun yang melihat secara live streaming Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami semua Engkau Allah yang omnipresent yang sanggup menjumpai kami satu persatu Berbicara lah ya Tuhan Temui kami, celikan mata kami Tingkatkan ya Tuhan iman kami ya Tuhan Supaya kami boleh mengenal Tuhan dengan kekuatan kuasanya yang luar biasa Bekerja di dalam kehidupan kami Dan jadikanlah kami orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar ya Tuhan Sehingga kami boleh melihat, kami boleh menjadi terang dan saksi ala Dimanapun kami berada Tuhan mengurapi kami semua yang ada di dalam gereja ini Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tanganmu ya Tuhan Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Hanya memandang kepada dia saja Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu Tuhan memandang wajahmu dan memberikan damai sejahtera Terima kasih Tuhan yang kami perlukan cuma kasih karunia dari Allah saja Dan damai sejahtera dari Allah saja Itu yang sanggup mengatasi segala masalah kami Terima kasih ya Tuhan Atas segala yang kau karuniakan dalam kehidupan kami Yang percaya bahwa Allah menyertai kita sampai kesudahannya Katakan bersama-sama Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati Baik yang di rumah maupun yang mengikuti ibadah di tempat ini Shalom Terima kasih telah menonton